Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Bandar32 Kalian saya membagikan video Cara mengendekkan atau mencepolkan pipakan Atau pipa PVC ya Dan bisa kita kerjakan sendiri di rumah Pertama kita matikan saluran airnya Supaya nanti pipanya kita potong Airnya tidak kelocoran atau mencerat kemana-mana Kita beri garis ya Sesuai ukuran yang kita inginkan Nanti yang kita potong Ini saya eksekusi dua titik ya Perkiraan sama ya ukurannya ini Maaf bosku disini saya Bisa jagat kulit Cuaca hari ini panas pol Sumit Satu, dua, tiga Gesean langsung potong Tidak semudah itu ya bos Semua butuh proses Butuh tenaga Dan inilah realitanya Berhati kenak tangan Siap mas kecil Nah bos kalau Bicik dia isinya Bandar ke langsung Ini protongnya si boceng Kita potong atas bawah ya Wah ada sisa air ya Tidak masalah Nanti ini keluar habis sendiri Saya pindah ke titik yang pertama Prosesnya sama ya Saya potong dari atas Terus terhukar yang di bawah Tidak masalah 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 cara mencetokkan awusan ay, belas kak cekas utang kuyo cekas utang kuyo cekas utang kuyo cekas utang yang kita potong kita keringkan 원 seluruh cekas utang cekas utang hosting kita keringkan semua yang satu sisi dan sisi yang lainnya setelah itu kita bakar yang ujungnya saja ini kalau sudah kelihatan melar atau lembek baru kita tancapkan ya biar mekar ini supaya bisa masuk setelah dingin kita kasih lem nanti pindah ke keran satunya ini sama kita bakar sampai kelihatan lembek atau mekar ya kita tajap kita hapaskan kita masuk biarkan sampai dingin hai 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 Om dulu ini Oh ya Om dulu ini Oh ya ini terus kita alim ya dalamnya ya jangan luarnya dalamnya orang-orang silam sejujurnya nanti saya nong-nya yang atas nunggu semua atasnya sampai mulai kita tempelkan baja kita tekan sampai pas sesuai arah yang kita inginkan aku kita diamkan talim yang satunya lagi ya Oh ya di sini saya maaf yang saya ini pakai tangannya lemisarpas PVC ini saya pakai tangan sebenarnya enggak masalah ini menghilangkannya karena air sudah hilang mudah nanti saya contohkan ini saya sesuaikan miring soalnya di belakangnya tapi itu ini intinya kita sesuaikan sesuai keinginan kita kita sudah selesai tinggal kita tunggu sampai kering ya ya aku kita coba Oke pos sambil menunggu kering ini saya contohkan bekas selim yang di tangan ini saya kasih air saja ini saya kosok mudah kok cara hilangnya ini tinggal klontok gulung-gulung tidak biar Oke mantap ini saya rasa sudah kering ini Oke saya nyalakan lagi ya saluran airnya kita hidupkan kita coba nanti Oke kita lihat sama-sama ini saya hidupkan ya berhasil jaduhnya Oke bos sampai disini kedua kali ini saya paksikan jangan lupa like share komen dan subscribe YouTube channel Bandar32 video hiburan dan manfaat terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh